Kitab Yosua, Pasal 2 Yosua mengutus mata-mata ke Yereho Lalu Yosua Putranun mengutus dua orang mata-mata dari perkemahan Israel di Sitem, Akasia untuk menyeberangi sungai dan menyelidiki keadaan di sana, terutama di Yereho Mereka tiba di sebuah rumah penginapan yang diusahakan oleh seorang perempuan pelacur bernama Rahab Mereka bermaksud menginap di sito Tetapi ada orang yang melaporkan kepada Raja Yereho bahwa dua orang Israel yang dicurigai sebagai mata-mata telah memasuki kota pada malam itu Maka Raja mengirim sepasukan prajurit ke rumah Rahab dengan perintah Serahkan kedua orang itu karena mereka adalah mata-mata Mereka telah diutus oleh para pemimpin bangsa Israel untuk menyelidiki bagaimana cara yang terbaik untuk menyerang kita Tetapi Rahab telah menyembunyikan mereka dan berkata kepada pemimpin pasukan itu Memang orang-orang itu tadi datang ke sini Tetapi aku tidak tahu bahwa mereka itu mata-mata Mereka meninggalkan kota pada waktu matahari terbenam Ketika pintu gerbang hampir ditutup Aku tidak tahu kemana mereka pergi Kalau kalian cepat-cepat mengejar mereka Kalian mungkin masih dapat menyusul mereka Tetapi sebenarnya Rahab telah membawa mereka ke atas atap Dan menyembunyikan mereka di bawah tumpukan jerami yang sedang dijemur di sito Kepala pasukan dengan anak buahnya Segera pergi mencari mereka sepanjang jalan sampai ke sungai Yordan Sementara itu pintu gerbang ditutup rapat-rapat Rahab naik ke atap Untuk berbicara dengan kedua orang itu sebelum mereka tidur Aku tahu benar bahwa Allah kalian akan menyerahkan negeri kami kepada kalian Katanya kepada mereka Kami semua takut kepada kalian Setiap orang takut sekali apabila mendengar nama Israel disebut-sebut Karena kami telah mendengar bagaimana Tuhan membuat jalan di Laut Teberau Atau Laut Merah Bagi kalian untuk menyeberang Ketika kalian meninggalkan Mesir Kami juga tahu Apa yang telah kalian lakukan terhadap kedua raja bangsa Amori Di sebelah timur Yordan Yaitu Sihon dan Ok Kalian telah membinasakan mereka Dan menghancurkan negeri mereka Serta menumpas segenap penduduknya Tidak heran kalau kami semua takut kepada kalian Tidak ada seorang pun yang masih mempunyai semangat Untuk berperang melawan kalian Sesudah mendengar hal-hal semacam itu Karena Allah kalian adalah Allah yang maha tinggi Yang berkuasa atas langit dan bumi Bukan sekadar Allah biasa Sekarang aku ingin mengajukan satu permohonan kepada kalian Bersumpahlah kepadaku Demi nama Allah kalian Dan berilah tanda Untuk memastikan Bahwa apabila Yericho sudah ditaklukkan Kalian akan membiarkan aku hidup Juga ayah ibuku Kakak adikku Laki-laki dan perempuan Serta seluruh keluargaku Sebagai imbalan atas pertolonganku ini Kedua orang itu setuju Apabila engkau tidak mengkhianati kami Maka kami akan mengusahakan Agar engkau Serta keluargamu tidak diganggu Mereka berjanji Kami akan membela kalian Dengan mempertaruhkan nyawa kami Lalu Rahab menurunkan mereka dari jendela Dengan seutas tali Karena rumahnya terletak di atas tembok kota Larilah ke pegunungan Kata Rahab kepada mereka Bersembunyilah di situ selama tiga hari Sampai orang-orang yang mencari kalian Sudah pulang Barulah kalian melanjutkan perjalanan Sebelum kedua orang itu berangkat Mereka berkata kepadanya Kami tidak dapat menjamin keselamatan kalian Kecuali bila tali ini Tetap terulur dari jendela Dan semua sana keluargamu Ayah ibumu Kakak adikmu Laki-laki maupun perempuan Berada di dalam rumah ini Apabila mereka keluar ke jalan Maka segala akibatnya Bukan lagi menjadi tanggung jawab kami Tetapi Kami bersumpah Bahwa orang-orang Yang berada di dalam rumah ini Tidak akan ada yang dibunuh Atau diganggu Namun demikian Kalau engkau mengkhianati kami Sumpah ini Tidak mengikat lagi Aku terima syarat kalian Jawab Rahab Dan ia membiarkan tali merah itu Menggelantung saja di jendela Kedua mata-mata itu mendaki pegunungan Dan diam di situ Tiga hari lamanya Sampai orang-orang yang mengejar mereka Pulang ke kota Setelah mencari mereka dengan sia-sia Maka turunlah kedua mata-mata itu Dari pegunungan itu Lalu menyeberangi sungai Dan melaporkan kepada Joshua Segala sesuatu yang telah dialami mereka Pasti Tuhan akan memberikan Seluruh tanah itu kepada kita Kata mereka Semua orang di situ Takut setengah mati kepada kita